Kitab Riyadu Sholehin Artinya Adalah Taman Orang-orang Soleh Dan ini Ada Bab yang cukup banyak Di kitab ini Penulisnya adalah Imam An-Nawawi Yang hidup pada 631 Sampai 676 Hijriah Ini adalah Imam An-Nawawi Bapak Ibu Beliau termasuk salah seorang ulama yang Terkenal Yang populer Karena beliau ini adalah Ulama bermadhab Syafie Bahkan kitab-kitab Beliau lebih terkenal dari kitab-kitabnya Imam Syafie Hampir di masjid-masjid Di tempat kita Itu ada Tulisan dari Imam An-Nawawi Tapi belum tentu kita jumpai Karya tulis dari Imam Syafie Demikian Familiarnya Demikian banyaknya Atau Memasyarakatnya Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Di antaranya Di antaranya adalah Yang kita pelajari saat ini Yakni Kitab Riyadus Solihin Dan Bapak Ibu Yang berbahagia yang dirahmat Dilontos Subhanahu wa ta'ala Beliau Imam An-Nawawi ini Di dalam tulisan-tulisannya Seringkali mengawalinya Dengan bab niyat Jadi kalau kita lihat Misalnya disini Di Riyadus Solihin ini Beliau mengawali dengan Bab Niyat Kemudian juga Ketika beliau Menulis hadis Hafalan untuk Kita Atau Empat puluh hadis yang dihafal itu Arba'in An-Nawawi Itu beliau juga mengawali dengan Niyat Pentingnya niat Ikhlas Ketika beliau Nulis Zikir-Zikir Atau Al-Adkar Yang terkenal dengan Al-Adkar An-Nawawi Itu juga Beliau mengawalinya dengan Niyat Ini karena Pentingnya niat Ikhlas Sehingga beliau Mengawalinya dengan Niyat Imam An-Nawawi ini adalah Imam Al-Hafid Sheikhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Sharaf Bin Muri Bin Hasan Bin Hussein Bin Muhammad Bin Jumu'ah Bin Hizam An-Nawawi Jadi Beliau Ini Sering disebut Sebagai Muhyiddin Orang yang Menghidupkan Agama Meskipun Beliau sendiri Tidak mau dipanggil Dengan panggilan ini Jadi meskipun Beliau sendiri Tidak mau dipanggil Dengan Panggilan ini Ini menunjukkan Bahwa Ghibah yang baik Itu boleh Karena Ternyata Meskipun beliau Tidak mau disebut Muhyiddin Tetapi Di kitab-kitab Beliau masih disebut Muhyiddin Maka Membicarakan Kebaikan orang Itu adalah Boleh Muhyiddin itu artinya Orang yang Menghidupkan kembali Agama Abu Zakaria Yahya Syaruf bin Murk Ini Nama beliau Meskipun Nama ini Tidak terlalu Dikenal Lebih dikenal Dengan nama An-Nawawi Nama An-Nawawi Dikaitkan dengan Desa Nama desa Namanya Desa Nawah Jadi Biasanya Yang sering Tercantum Di bagian belakang Itu Adalah Nama tempat Seperti Imam Bukhari Al-Bukhari Itu dari Bukhara Atau misalnya Mas Sugeng Al-Bantuli Dari Bantul Atau Ustadz Siapa lagi Misalnya Atau Mas Agus Mana Mas Agus Jadi Al-Fandaki Dari Pandak Dan seterusnya Nah Bapak Ibu Sebuah desa Yang ada Di daerah Hauron Di Suriah Kemudian Imam Nawawi Ini Ke Damascus Beliau Termasuk Salah seorang Ulama Pengikut Madhab Imam Syafi'i Menjadi Guru besar Madhab Syafi'i Dan Ahli fikih Terbesar Pada masanya Ini adalah Imam Nawawi Bapak Ibu Yang berbahagia Yang dirahmat Ilangta Subhanahu Ta'ala Di Syaroh ini Mengenai Biografi beliau Itu cukup panjang Lebar Tetapi Ini tidak Saya baca Oke Banget Beliau Wafat Pada tahun 676 Hijriah Beliau Kembali Ke Desa Nawaz Setelah Mengembalikan Kitab-kitab Yang telah Dipinjamnya Dari Perpustakaan Dan Beliau Berziarah Ke makam Makam gurunya Berdoa Beliau Juga Mengunjungi Teman-temannya Yang masih hidup Dan berpamitan Kepada mereka Jadi Bapak dan Saudara Yang berbahagia Yang dirahmat Ilang Allah Subhanahu Setelah Setelah Mengunjungi Orang Tuanya Beliau Melakukan Perjalanan Menuju Baytul Maqdis Kemudian Beliau Kembali Ke Desa Nawaz Lalu Sakit Ternyata Pada Tanggal 24 Rojab Beliau Dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meninggal Dunia Ini Kisah Singkat Beliau